Seorang wanita Belanda dilaporkan tewas usai bergabung menjadi Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Tentara wanita itu tewas lantaran terinfeksi jamur mematikan yang menyebar di kalangan tentara Israel. Dikutip dari RTL News, wanita Belanda itu bernama Rebecca, usia 24 tahun yang tewas pada Senin 21 Januari. Rebecca tumbuh besar di Danhak hingga perusia 17 tahun, namun pada tahun 2017 setelah lulus sekolah menengah. Rebecca memutuskan bergabung menjadi tentara Israel. Keinginan Rebecca menjadi bagian dari IDF menjadi sorotan hingga dibuat film dokumenter yang berjudul Lonsoldir. Dalam dokumenter tersebut, ia mengatakan tidak bisa tinggal diam di Belanda saat kondisi Israel tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Rebecca memilih pergi ke Israel dan mendaftar sebagai tentara IDF. Dengan begitu, ia berharap bisa mengubah sesuatu di Israel. Kemudian, Rebecca bertanggung jawab melindungi perbatasan di Gaza hingga Maret 2023. Lantas dia pensiun sebagai letnan setelah lima tahun menjadi tentara Israel. Namun, saat perang pecah pada 7 Oktober 2023, Rebecca kembali bertugas sebagai tentara cadangan Israel yang diletakkan di perbatasan Gaza. Namun, ia tewas lantaran terkena infeksi jamur yang mengakibatkan peradangan otak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!